Dalam Mahabharata versi pewayangan Jawa, Arjuna mempunyai banyak sekali istri. Semua sebagai simbol penghargaan atas jasanya ataupun atas keuletannya yang selalu berguru kepada banyak pertapa. Berikut ini sebagian istri dan anak-anaknya. Dewi Rangatir, Tau Subadra, berputera Raden Abimanyu. Ia merupakan putri Prabu Basudewa. Raja di kerajaan Surasena, ia terkenal dalam budaya pewayangan Jawa sebagai seorang putri anggun, lembut tenang, setia dan patuh pada suaminya. Ia merupakan sosok ideal priayi putri Jawa. Dewi Larasati, berputera Raden Sumitra dan Brata Laras. Larasati sering dipanggil dengan nama Dewi Larasati dalam cerita Mahabharata. Dalam pewayangan walaupun seorang wanita, Larasati mempunyai keahlian dalam keprajuritan, terutama memanah. Ia merupakan putri dari Haryaprabu Rukma, kakak dari Dewi Kunti yang merupakan ibu Arjuna. Sehingga sebenarnya Larasati dan Arjuna masih saudara sepupu. Dewi atau Papi, Alupi, berputera Bambang Irawan. Dalam Mahabharata disebutkan bahwa Ulupi merupakan putri Korawya. Keturunan naga yang berwujud separuh manusia, separuh ular. Ayahnya menguasai kerajaan naga di kedalaman air sungai Gangga. Ulupi merupakan seorang petarung yang cakep. Dewi Jimambang, berputera Kumala Dewa dan Kumala Sakti, adalah putri tunggal Jen Wilawuk, naga bersayap yang menjadi pendeta di Pertapaan Pring Cendani. Atas usaha ayahnya, Dewi Jimambang berhasil menjadi istri Arjuna. Arjuna yang kalah dalam peperangan melawan Jen Wilawuk, akhirnya bersedia diboyong ke Pertapaan Pring Cendani dan menikah dengan Dewi Jimambang. Dan dihadiahi minyak Jayangkaton, yang berhasiat. Apabila diusapkan pada kelopak mata dapat melihat segala sesuatu yang bersifat siluman. Alam gaib Budnya adalah Dewi Ratri, berputera Bambang Wijan Narka. Adalah putri Prabu Yudhistira, Raja Jin Negara Mertani, dengan permaisuri Dewi Rahina. Usai ditaklukkan oleh keluarga Pandawa, salah seorang adik Prabu Yudhistira, bernama Arya dan Nangjaya sebelum meninggal, berpesan. Agar Arjuna mengawini Dewi Ratri, karena sesungguhnya Dewi Ratri yang memiliki hak waris atas negara Madhukara. Yang akhirnya dikenal dengan Pertapa Madhukara Istana Raden Arjuna. Dewi Anala Berputera Raden Wisanggeni, adalah bida dari cantik salah satu putri Batara Brahma. Karena Arjuna berjasa pada para dewa dengan membunuh Prabu Niwata Kawaca. Dewi Dresanala dikawinkan dengan Arjuna sebagai imbalan jasa. Dewi Utama Berputera Bambang Wilu Gangga Ia adalah bida dari yang ditetapkan oleh Sang Hayang Manikmaya. Sebagai pemimpin tujuh bida dari upacara Suralaya karena kecerdasannya. Setelah Arjuna berhasil mengalahkan Prabu Niwata Kawaca, Dewi Wilu Utama menjadi istri Arjuna. Manuhi Manuhara Putri Begawan Manikara, Sidik Wacana, dari Pertapaan Andung Sekar Andung Cinawi. Dewi Manuhara Berputera Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati. Dewi Manuhara Berputera Raden Prabaku Suma Adalah bida dari yang sangat terkenal karena kecantikannya. Banyak titah arca pada yang tergila-gila ingin memperistri Dewi Supraba. Salah satunya adalah Prabu Niwata Kawaca yang sangat sakti dan tak terkalahkan oleh para dewa. Akhirnya mati oleh Panapa Sopati yang dilepas Arjuna. Oleh Sang Hai yang menikmaya, Dewi Supraba dihadiahkan kepada Arjuna. Dewi Antakawulan Berputera Bambang Antakadewa. Dewi Antakawulan adalah jelmaan wahyu ketentraman yang menyatu dengan Arjuna. Dewi Aning Ratat Adalah raseksi, raksasa wanita, sakti yang menjelma menjadi wanita cantik menyerupai Dewi Banawati agar dirinya bisa merayu Arjuna. Karena Arjuna menyukai Dewi Banawati di istri Udor Yudana. Arjuna terkecoh oleh Dewi Juita Ning Ratat dan memperistrinya. Dari perkawinannya dengan Arjuna, berputera Bambang Sumbada. Dewi Serikandi Ia adalah putri kedua Prabu Drupada dari Kerajaan Champala Radia, sedangkan ibunya bernama Dewi Gandawati. Dewi Serikandi digambarkan sebagai wanita cantik yang terampil dalam ilmu keprajuritan. Dewi Retna Kasimpar adalah putri Prabu Jaya Indra, Raja Negara Tasik Madu dengan permaisuri Dewi Retnawati. Dewi Retna Kasimpar merupakan satu-satunya wanita di dunia yang memiliki gajah putih dan sekaligus menjadi pawangnya. Arjuna kalah itu dalam misi mencari gajah putih berpawang wanita, dan dapat menyunting Dewi Retna Kasimpar. Setelah lebih dulu mengalahkan Prabu Kurandageni, Raja Negara Tirta Kandasannya ingin memperisteri Dewi Retna Kasimpar. Istri Arjuna lainnya adalah S. Dewi Maheswara, dan masih ada beberapa putri Dewi-Dewi lainnya. Dapai beberapa istri Arjuna tersebut, istri Arjuna yang akrab dalam dunia pewayangannya itu Dewi Subhadra yang anggun dan berhati lembut, dan Dewi Serikandi yang berjiwa petarung yang pemberani. Nasang Yun, lelan nanging jogat, wajahnya yang tampan rupawan, meskipun telah beristri banyak dan berputera banyak pula, namun tetap saja masih tertarik kepada wanita lain, meskipun belum dikenalkan. Seperti dalam adegan sebuah pagelaran banyak orang sering dari Solo, berikut ini. Arjuna dirantun dari berbagai sumber New York Explorer Channel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!